Masjid Albina di TKP tadi, lalu terjadilah pelahian, di mana awalnya pelahian satu lawan satu, dengan menggunakan tangan kosong, kemudian mungkin berbuat pelaku yang terbesar, yang mengeluarkan senjata tajam, yang akhirnya melukai korban di bagian leher, kemudian di bagian bahu, punggung pinggang, yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kita pukul 4.00, diketahui keberadaan pelaku di Desa Mayang, Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, pinggir jalan. Akhirnya Alhamdulillah bisa kita lakukan. Jangan lupa subscribe ya!